VAR yang merupakan singkatan dari Virtual Assistant Referee adalah teknologi yang membantu wasit dalam memberikan keputusan pada jalannya pertandingan. Sebelum adanya VAR, banyak keputusan wasit yang kontroversial bahkan masih diingat sampai sekarang. Cetakul akan mengulas sejumlah keputusan kontroversi tersebut sebagai berikut. Gol Tangan Tuhan Diego Maradona Legenda sepak bola Diego Maradona pernah membuat kontroversi pada gelaran Piala Dunia 1986 yang lalu. Saat itu Maradona membela timnas Argentina yang akan bertanding melawan timnas Inggris. Pada laga tersebut, Maradona berhasil mencetak gol kontroversi yang dicetak lewat tangannya. Apalagi wasit Ali Bin Nasser yang memimpin laga tersebut menilai kalau gol Maradona adalah gol yang sah. Para pemain timnas Inggris yang gak terima langsung memprotes keputusan wasit asal Tunisia tersebut. Walaupun begitu, Ali Bin Nasser tetap pada pendiriannya. Saat itu posisi Ali memang berada jauh dari proses terjadinya duel. Dia pun sulit mengidentifikasi gol tersebut. Apalagi Diego Maradona menyamarkan gerakan tangan dengan ayunan kepalanya. Alhasil, squad The Three Lions harus rela menerima kekalahan dan gagal melaju ke babak selanjutnya. Gol kontroversial tersebut kemudian jadi buah bibir dan jadi headline berita di berbagai penjuru dunia. Secara gak langsung, gol tersebut juga jadi gol yang paling ekonik dalam sejarah Piala Dunia. Sandainya Ali berada lebih dekat dengan proses gol tersebut, besar kemungkinan gol tangan Tuhan Maradona gak pernah tercipta. Gol Frank Lampard yang tidak dianggap Lagi-lagi, Inggris jadi korban keputusan wasit yang kurang tepat. Kali ini terjadi pada ajang Piala Dunia 2010 pada laga melawan tim Nas Jerman. Saat itu, laga berlangsung sengit di mana kedua tim saling jual beli serangan. Pada menit ke-39, Frank Lampard melepaskan tembakan keras yang gagal diantisipasi oleh Manuel Neuer. Bola tersebut menghantam bagian bawah mistar masuk sekitar 90 cm di garis gawang dan memantul keluar. Tapi wasit Jorge Larionda yang memimpin pertandingan tersebut menganggap gol Lampard jadi gak sah. Menurut Jorge, bola belum melewati garis gawang. Padahal dalam tayangan ulang, bola jelas menyentuh bagian belakang garis gawang sebelum akhirnya memantul keluar. Seakan kehilangan semangat juang, tim Nas Inggris menyerah dengan skor 1-4. Sehabis pertandingan tersebut, Presiden FIFA saat itu Joseph Blatter menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka. Joseph Blatter juga membuka rencana menerapkan teknologi untuk meminimalisir kejadian serupa untuk tidak terulang kembali. Lalu disempurnakan dengan teknologi FAR yang mulai diterapkan di Piala Dunia 2018. Kemenangan Chelsea yang dirampas wasit Pada tanggal 7 Mei 2009, ada pertandingan Chelsea melawan Barcelona. Pertandingan itu adalah babak semifinal Liga Champions. Di pertandingan ini ada banyak sekali perdebatan yang mencuat. Saat itu pertandingan dipimpin oleh wasit asal Norwegia Tom Henning of Rebo. Kepemimpinan Tom menjadi kontroversi karena dinilai lebih condong membela Barcelona. Keanehan mulai terjadi saat Michael Asien membuka keunggulan untuk Chelsea. Florent Maluda yang dijatuhkan secara kasar gak dianggap langgaran oleh Tom Henning of Rebo. Tom juga gak menunjuk titik putih saat Didier Drogba dilanggar di dalam kotak penalti. Berikutnya semakin jelas ketika Tom gak memberi hadiah penalti ketika Gerard Pique secara nyata melakukan handsball. Padahal penonton sudah berteriak ke arah Tom dan menyebut kalau Pique melakukan pelanggaran dengan handsball. Walaupun begitu, Tom tetap pada pendiriannya. Squad The Blues gak bisa menahan amarahnya ketika Tom berulah lagi. Kali ini giliran Samuel Eto'o yang melakukan handsball di dalam kotak penalti. Sama seperti handsball kepada Gerard Pique, Tom gak memberikan hadiah penalti. Pada akhirnya Chelsea gagal melaju ke laga final karena keputusan Tom yang kontroversi. Setelah laga berakhir, Josebo Singwa, Didier Drogba, dan Michael Balak juga marah dan memaki-maki Tom Henning of Rebo. Kemenangan Chile yang dibantu wasit Chile diuntungkan dari keputusan kontroversial wasit saat mereka menghadapi Peru di semifinal Copa America 2015 yang lalu. Kontroversi tersebut berawal dari terusirnya pemain bertahan Peru, Carlos Zambrano. Zambrano diusir dari lapangan oleh wasit Jose Argote setelah menerima kartu kuning yang kedua. Zambrano dianggap mengasari Carles Aragunis pada menit ke-20 babak pertama. Para pemain Peru memprotes keputusan Jose karena dianggap berusaha menyapu bola dengan bersih. Sementara Aragunis sengaja menabrakan dan menjatuhkan dirinya. Protes juga dilancarkan kepada Jose ketika meloloskan Arturo Vidal dari hukuman. Saat itu, Vidal terlihat menampar Zambrano di sudut lapangan. Selain itu, gol Chile yang dilesakan oleh Eduardo Vargas dinyatakan sah oleh Jose. Padahal sebelum menendang dengan kaki kanannya, Vargas terlihat berada di posisi yang offside. Alhasil, Chile berhasil unggul dengan skor 1-0 dan lolos ke final Copa America 2015. Sebelumnya, pada laga perempat final melawan Uruguay, Chile juga terlihat diuntungkan oleh keputusan Wasid. Saat itu, Wasid mengusir bomber Uruguay Edinson Cavani setelah menampar Gonzalo Jara. Padahal dalam tayangan ulang, Jara berulah lebih dulu dengan menyerang Bokong Cavani. Sepakan Pojok Marseille dari Wasid Meleng Berikutnya, ada keputusan kontroversial Wasid pada laga leg kedua semifinal Europa League 2018 antara Red Bull Salzburg kontra Olimpik Marseille. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Salzburg tersebut, laga dipimpin oleh wasid asal Rusia Sergei Karasev. Karasev memberikan keputusan kontroversial pada gol sepak pojok Marseille yang dilesakan oleh Rolando. Gol yang tercipta pada babak eksterata yang tersebut meloloskan Marseille ke babak final. Pertandingan tersebut jadi isu hangat publik sepak bola dalam beberapa waktu. Publik sepak bola menilai kalau gol tersebut nggak pernah terjadi. Pasalnya dalam tayangan ulang terlihat seharusnya bola berakhir dengan tendangan bola mati dari gawang RB Salzburg bukannya sepak pojok bagi Marseille. Saat itu pemain Marseille Andre Frank Zambo Anguisa merilis tembakan dari luar kotak penalti. Tembakan tersebut mengenai rekannya sebelum berpindah arah ke luar lapangan. Sayangnya wasid justru memberikan hadiah sepak pojok kepada Marseille. Gol Ukraina yang dianulir Pada laga terakhir grup D di Piala Eropa 2012, Inggris berhasil mengalahkan Ukraina dengan skor 1-0 lewat gol tunggal dari Wayne Rooney pada menit ke-48. Pada menit ke-62, pemain Ukraina Marco Davic memaksa keeper Inggris Johart untuk menghadangnya. Namun bola justru memantul ke arah gawang. Tembakan Davic sudah melewati garis gawang sebelum John Terry menghalaunya keluar gawang. Namun wasid tidak melihatnya dan akhirnya tidak mensahkan gol dari Davic. Tayangan ulang televisi menunjukkan kalau bola sudah melewati garis gawang. Tetapi asisten wasid di samping gawang memberikan isyarat tangan agar permainan tetap diteruskan. Pada akhirnya Inggris unggul dengan skor 1-0. Kekalahan tersebut jadi perbincangan hangat publik sepak bola. Mereka menganggap pertandingan tersebut seharusnya berakhir dengan skor 1-0. Itulah sejumlah pertandingan kontroversi sebelum adanya VAR. Apakah kamu pernah merasa dirugikan karena tim favoritmu menjadi korbannya? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!